test, testing, 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 1, 2, 3 ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mic condenser esli studio voice pro, tanpa edit jadi, beberapa hari yang lalu itu gue beli mic, microphone condenser merknya itu esli, nah sekarang ini lagi gue pake mic itu gue pasang ke mixer, ke preamp dan ada suara seperti angin, jadi ada noise yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, dan suaranya itu seperti angin, seperti kita niup ke kepala micnya ke microphonenya, nah akhirnya beberapa hari yaudah gue diamin dulu, nah setelah 2 atau 3 hari akhirnya gue nekat, karena gue udah ganti kabel, udah posisinya mungkin salah atau apa dan putus asa tetap ada aja itu suara noise itu nah akhirnya gue coba untuk bongkar nih yaudahlah gue nekat, bongkar gue bongkar, pas gue bongkar, pas gue liat tuh enggak ada apa-apa, jadi di dalamnya itu tetap normal tetap normal, akhirnya gue coba untuk gue buka tuh bagian PCBnya nah saat gue buka itu gue agak kesulitan dengan ombeng kecil dia tuh kenceng banget gitu, pasangnya tuh kenceng banget sampai gue gila nih kenceng banget nih dalam hati nah gue buka kan, nah setelah gue buka gue cek doang gitu, enggak ada kabel kendor ya cuman kapasitornya cuman bengkok dikit akhirnya gue lurusin gitu kan dan itu enggak ada yang salah gitu normal, semuanya normal nah terus gue liat, gue liat lebih deket lagi ternyata di bagian solderannya itu kayak ada bekas flux bekas gris buat nyolder itu ya gue bersihin pakai tisu nah setelah itu gue pasang lagi tapi gue pasang dalam keadaan enggak terlalu kenceng gitu PCBnya gue pasang lagi nih cuman enggak kenceng banget seperti semula gue cuman pasang aja gitu kenceng aja lah enggak sampai ngeluarin tenaga gitu kan yaudah gue bilang enggak ada yang aneh gue pasang lagi dan gue colokin lagi ke mixer pas gue denger ilang semua noise-nya ilang guys gue diemin beberapa saat sambil kerja gue sambil liat preamp sambil liat mixer ada noise enggak gitu karena keliatan dari lampu kan ngedip kan akhirnya enggak ada dan gue gue berpikir itu adalah salah satu penyebabnya jadi PCB dalam mic ini terlalu kenceng gitu akhirnya gue narik kesimpulan kalau problemnya itu dari situ gitu karena enggak ada yang gue lakuin selain ngendorin normalin skrup PCB dan ngebersihin yang bekas flux tadi semoga aja kalian yang ngalamin hal yang sama bisa praktekin dan semoga aja itu bisa jadi solusi buat kalian kalian yang mengalami noise esli studio apa nih studio voice pro oke segitu aja semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh